Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, balik lagi pada channel DNA TV Oke, untuk konten kali ini saya akan mengirim ulang ataupun membuat ulang Karena video yang membahas asiatika turun harga tiba-tiba hilang di postingan atau di uploadan Agak aneh gitu kan ya Nah, sebelum ke videonya, semoga kalian dan keluarga bahagia dan sehat selalu ya Oke, seperti biasa, ini video-video dari ikan saya dan ada beberapa dari ikan teman saya Nah, ini fenomena cana asiatika untuk sekarang ya Yang saya bahas ini cana asiatika WS dan RS WS Karena RS mungkin harganya nggak terlalu turun drastis Nah, yang saya tahu sekarang harga RS itu sekisaran masih normal lah Nggak terlalu turun anjlo Kalau WS, saya pernah order size 10 cm juga Sekarang udah kisaran 30-45 ribu Sangat jauh lah ya Sama yang dulu, apalagi yang RS WS sangat turun drastis Nah Dan pernah ada dari salah satu forum Facebook yang menawari saya untuk beli yang FIRE WS WS pure loh Bukan WS Atau silangan dari RS gitu ya Yang jadinya RS WS gitu Dengan harga FIRE itu udah katanya, katanya ya 3 kali propen Rp350 sampai Rp380 ribu Dia menawarin ke saya Cuma saya belum ambil Kok bisa gitu Sedrastis Itu untuk harga China Asiatika WS ataupun RS WS Yang saya ketahui Saya sempat browsing Dan saya sempat sharing kepada teman-teman para keepers dan para breeder Yaitu Hal utama kenapa China Asiatika turun Yaitu Banyak breeder di Indonesia Yaitu Bukan kesalahan ataupun Kepatalan Karena itu Sebuah Gimana ya Karena orang Indonesia itu pintar buat Mengakali Gimana caranya nih Ikan dari luar bisa Dikawinkan di Indonesia Ini juga bisa jadi peluang sih Untuk ekonomi dan Pasar di ikan Cuma yang saya khawatirkan Cuma yang saya khawatirkan Eksistensi si Asiatika WS ini apakah akan tetap Ada ataupun Secara perlahan akan menghilang Karena menurut saya jujur Asiatika ini termasuk ikan Yang saya sukai Ada keeksotisan Atau keindahan tersendiri Seperti dot Ataupun Bisa dibilang Gampang untuk Melatih mental Dan Kegondrongannya Gampang diprogress Gitu kan ya Nah saya tekankan lagi Disini untuk Cana RS itu tidak Apalagi yang sekarang Lagi trend ada Kalau gak salah Boleh dikoreksi ya Ketau Asiatika Golden Ataupun Santik Itu emang mahal Itu trend di 2023 Kalau gak salah Nah saya disini Tekankan kenapa Harga Tika itu Yang WS Sama RS WS Turun banget Ya itu Salah satunya ya Builder Kebanyakan builder Seperti halnya Kejadian Terhadap Ikan cupang Mungkin teman-teman Builder cupang juga Disini pada Mengalamin ya Yang Awalnya booming Viral Tiba-tiba harganya Ya walaupun Emang Si ikannya Tetap ada Cuman Di pasaran Harganya sangat turun Saya nemu Di postingan Malah harganya Sampai Ada Di 30 ribu Size 10 sampai 13 Bebas pilih Asal datang ke Rumahnya dia Agak riska Dan agak miris Mau gimana lagi Mungkin itu Siklus di Ikan Atau ikan Viral Ya oke Cukup untuk Sharing Video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Teman-teman Untuk dukung channel ini Semoga Kami Bersemangat Membuat konten-konten Dan informasi Tentang dunia ikan Kepada kalian Jangan lupa Like, comment And subscribe Ciao Ciao Sampai jumpa